Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan penanganan perkara perselisian hasil pemilihan Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Yance Salambau dan Felix Duit pada Kamis 4 Februari 2021. Daniel Tonapa Masiku selaku kuasa hukum termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan mengungkapkan tetap mengikutkan petahana atas nama Alphonse Sesa sebagai pasangan calon wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan nomor urut 1 karena yang bersangkutan sudah menyerahkan surat pekuduran diri pada Badan Pengembangan SDM Papua. Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Julius Yarolo menegaskan pengawasan yang dilakukan pihaknya terhadap Alphonse Sesa menurutnya di kantor Badan Kebegawaian Daerah hanya ditemukan dokumen persyaratan pencalonan diri dari yang bersangkutan sedangkan mengenai SK pemberhentian Bawaslu tidak mendapatkannya. Pada kesempatan yang sama, MK juga menggelar sidang yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 Peter Konjol dan Madun Penarwawan. Dalam jawaban termohon, Daniel Tonapa Masiku menyebutkan terkait adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 001 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara telah dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. Bayu Caksono, Hamdi MKTV News, melaporkan.